Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk konten kali ini Saya iseng-iseng saja ya Iseng saja Kebetulan Kemarin baru Service motor Gitu kan ini motor legend juga Ini motor tua juga Lalu sempat beli motor baru Jadi Karena baru service Saya coba-cobalah Coba-coba geber Ya coba-coba jadi anak muda lagi Jadi motor yang saya gunakan saat ini Motor tua Suzuki Sogun Kita akan Sebentar Coba Untuk Berkipis-kipis ya Saya tutup dulu helmnya ya Oke Mungkin tadi kalau Karena tadi saya buka helm Mungkin ada noise Atau gimana Saya sekarang Tutup helm Dan kemudian kita Coba tarik gas Tapi setelah kondisi Lalu lintas Mengizinkan Ya ini bukan untuk ditiru ya teman-teman Ini yang sekedar mencoba saja Mencoba saja Untuk pengembangan Kualitas audio Di konten-konten saya gitu Karena memang beberapa Video saya terdahulu Itu memang Sedikit Berisik suasananya Termasuk motor yang saya gunakan Sedikit berisik Namun setelah Saya Mempergunakan mic eksternal Ya itu Sedikit sudah bisa Saya redam noise-nya Tapi yang namanya Kita ini Terus berusaha Mencoba-mencoba Dan mencoba lagi Jadi ini saya Saya ingin mencoba Apakah dengan suara Kenalpot Kebetulan kenalpotnya Ini kenalpot racing Apakah dengan Kenalpot Racing yang saya gunakan Ini tidak mengganggu audio Audio saya gitu Ya Karena Ya suaranya Memang cukup Ngebas Gitu Setelah kenalpotnya Cukup Ngebas Kita belum Belum Tarik gas ya Teman-teman Kita masih Santai-santai dulu Sambil melihat Situasi Lalu lintas Kalau Mengizinkan Dan aman Relatif aman Kita coba Tarik gas Segera Untuk Mengetahui Suaranya Harusnya sih Saya coba Ini di Di luar-luar Kota gitu ya Bukan di dalam Kota gitu Jadi tidak Untuk ditiru ya Teman-teman Kita coba Saya dulu disini Tarik gas disini Tarik gas Tarik gas Tarik gas ya teman-teman sekedar menjanda saja ya teman-teman sebenarnya tujuan saya ini hanya untuk menguji kebisingan tingkat kebisingan yang ditangkap oleh kamera maupun mic eksternal yang saya gunakan apakah bisa meredam kebisingan tersebut saya belum tahu karena nanti kita akan lihat di proses editing ya ya karena sekali lagi seperti di video saya sebelumnya di atas ini kita dapat hal yang harus kita perhatikan dalam membuat konten audiovisual ya itu versi saya sendiri versi Anca denojeng empat hal tersebut ya khususnya untuk motovlogger pemula diantaranya adalah persoalan audio persoalan audio itu harus kita perhatikan benar-benar sehingga kita bisa memberikan satu tayangan informasi yang menarik buat viewers kita gitu karena kalau kita hanya mengandalkan musik atau back sound ya kita akan sedikit kesulitan karena kita akan kesulitan untuk mendapatkan musik-musik yang back sound yang baik bagus menurut kita gitu tapi ya kita akan kena copyright gitu takutnya disitu jadi dengan mengandalkan audio kita sendiri itu hal-hal yang terkait dengan pelanggaran copyright khusus di back sound atau musik yang kita gunakan itu bisa kita sedikit hindari itu ya jadi tujuan saya sebenarnya itu bukan untuk ugal-ugalan bukan untuk apa ya teman-teman jadi jangan ditiru diambil yang baiknya saja diambil yang positifnya saja negatifnya dibuang gitu ya teman-teman ya oke mudah-mudahan ya mudah-mudahan saja suaranya tidak tidak sampai terganggu ya karena sekali lagi saya mengatakan bahwa kenalpot yang saya gunakan ini termasuk kenalpot racing ya ini saya jarang gunakan motor ini saya jarang gunakan ya paling kalau saya keluar kota atau touring gitu ya itu baru saya gunakan motor ini dan sudah lama saya tidak gunakan motor ini karena sudah lama juga tidak saya melakukan touring ataupun solo camp ataupun apa ya ke wisata ke tempat-tempat jauh gitu jadi hanya dipakai dalam kota saja saya pergunakan Jupiter Z yang biasa saya gunakan itu saja teman-teman untuk tayangan kita kali ini ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia men-support saya di channel Anca Denojeng ini mudah-mudahan saya terus bisa mengembangkan channel ini terus bisa memberikan info-info yang insyaallah berguna bagi teman-teman khususnya bagi pemula seperti saya motor vlogger pemula seperti saya ini masih terus berusaha mencari yang terbaik untuk teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih banyak saya Anca Denojeng pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan kita hajar lagi sekali lagi ya sebabnya penutup aduh benar-benar ini bocah tua nakal bocah yang sudah tua ingin nakal kembali Astagfirullahaladzim ya nggak bercanda teman-teman mantap juga ditandangnya motor tua tapi ditandangnya Berani diadu Tapi Nabi bilang orang Gaya lagi suara lagi besar Patap Sudah bisalah diadu Oke Kita masuk ke Gaya lagi selamat menikmati